selamat malam pemirsa kali ini kita bersama-sama bergabung dalam facebook live tanya dokter ahli kanker semua yang ingin anda tahu pada sesi ini saya bersama dokter syang yip dari ipan soc akan menjawab berbagai pertanyaan seputar penyakit kanker dan hal-hal mengaitan dengan penyakit kanker dokter syang yip adalah dokter yang lulus dari university of sydney di australia dan beliau menempuh pendidikan spesialis di universitas yang sama sebelumnya beliau sempat berpraktik di rumah sakit jokowi dan beliau juga sempat melakukan beberapa penelitian dan uji coba klinis untuk pengobatan dan perabatan kanker dokter syang yip saat ini berpraktik salah satunya di ipan soc sebuah praktik bersama untuk dokter ahli kanker di singapura selamat datang dokter yip terima kasih atas waktunya saya sendiri dokter fajar dari smarter health smarter health adalah platform online yang menghubungkan pasien dengan dokter dokter top di indonesia singapura dan malaysia bagi para pasien yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan dokter dapat membuat janji melalui platform smarter health dan anda juga malam ini dapat mengajukan pertanyaan yang bisa anda ajukan melalui kolom komen pada sesi live facebook ini jadi dokter yip hari ini kita akan berbicara dan berbicara tentang penelitian terutamanya di indonesia tetapi juga terhadap penelitian global dan saya belajar bahwa anda telah menyediakan penelitian untuk kami dan kita 100% kita mulai dari sedikit pandelan bagi keser manonton ke hierna math penting then kita pelanggan kita dengar warna tidak mahu penelitian bagi menarik jadi harus mengendalك Cancer is a disease of our cells So cells are present in all our bodies Normal cells grow and divide And eventually will die Cancer cells don't do that Cancer cells grow, divide But because of mutations They keep growing and dividing But problem is they never die And so they get bigger and bigger And eventually they spread So it may start off in an organ Like say for example lung cancer You may have some cancer cells That may start in the lung And then they may grow in that lung And then eventually they will spread By the blood to other parts of the body Like the brain and the bone And that's when you have all your problems So you have problems in the lung itself Causing things like maybe difficulty breathing And then it goes to say the bone It may cause pain there So that basically is what cancer is It's a disease of the cells Jadi kanker adalah penyakit Yang menipat suatu cell dalam tubuh Anda Dalam kondisi normal Penyakit cell tubuh Anda Akan berkembang dan bertumbuh Hingga pada suatu fase Di mana ia akan selesai Belumat bertumbuh Kita menyebutnya kematian cell Tetapi pada kasus kanker Cell ini terus bertumbuh dan berkembang Tidak terkendali Sehingga mengganggu Kinerja atau fungsi dari organ tubuh tertentu Misalnya jika kanker ini terjadi di paru-paru Anda akan mengalami gangguan penafasan Begitu juga di organ lainnya So the next thing to know about cancer is Why do we hear so much about cancer? And the reason is because cancer is actually increasing So by sometime next year We expect at least 15 million people To be affected by cancer The reasons for it are many reasons But perhaps three of the most common reasons One, it's due to our aging population So cancer does tend to affect older people So as people get older and live longer They tend to be affected by More likely to be affected by cancer Number two is lifestyle And perhaps the affluent lifestyle The western kind of lifestyle That has some effect on causing an increase in cancer And I will talk about certain risk factors about cancer later on And then finally obviously smoking as well Jadi laporan dari penelitian Badan Kesehatan Dunia atau WHO Menunjukkan tren dari Semakin mengancamnya situasi kanker di dunia Pada tahun 2020 atau tahun depan Diperkirakan 15 juta jiwa populasi dunia Akan menderita kanker Di antara faktor yang paling mempengaruhi adalah Populasi yang menurut Karena saat ini usia harapan hidup semakin panjang Penduduk dunia semakin tua Sehingga meningkat peluangan untuk menderita kanker Yang berikutnya adalah Adopsi dari kaya hidup Barat atau western lifestyle Terutama terkait dengan pola makan Yang sangat rentan terhadap Zat-zat makanan kasinokinik Atau yang dapat menyebabkan kanker Kemudian juga kebiasaan lain Seperti merokok Yang prevalensinya semakin tumbuh Terutama di negara ekonomi menanggah dan berkembang So the next most important question Which everybody wants to know is What causes cancer? Now it's complex But very basic and general way Of knowing what causes cancer Is through an interaction Between a few things One is your genetics Two is the environment Three is our immune system And there is a complex interaction Between these three Whereby if you have certain genetics And you're exposed to certain things In the environment And that may cause cancer And these cells are able to escape the immune system And eventually that's what lead to cancer So it's a very simple way of looking at it But in general that's basically what causes cancer Jadi secara sederhana Kanker itu disebabkan oleh multifaktor Mulai dari genetik Lingkungan Hingga sistem kekembangan tubuh Nah masing-masing faktor ini Terut berkontribusi Dan berinteraksi Sangat unik sekali Jadi kita tidak bisa menentukan secara spesifik sebenarnya Jika penyebab dari kanker itu hanya satu penyebab Tetapi ini merupakan akumulasi dari interaksi faktor-faktor tersebut So next thing then to think about cancer is Obviously what we want most people to know is Cancer risk factors You know what are some of the things that increases Somebody's risk of getting cancer So the way to look at cancer risk factors You can look at that genetic risk factors As well as environment risk factors So I'll spend a bit of time talking about these risk factors Okay selanjutnya Dr. Rip akan berdiskusi lebih panjang Tentang faktor yang mempengaruhi Seperti faktor genetik dan faktor lingkungan Okay let's get it Okay so the first thing we'll talk about is genetic risk Now genetic risk unfortunately it's not modifiable What does that mean? So you're born with it There's nothing you can do about it So you either have a genetic High genetic risk of getting cancer Or a luckier if you're more fortunate And you have a low genetic risk of getting cancer Dalam hal faktor genetik sayang sekali Faktor genetik ini tidak dapat dimodifikasi Apa maksudnya dimodifikasi? Artinya faktor genetik ketika anda sudah memiliki faktor tersebut Anda tidak dapat sepenuhnya menghindar dari risiko terkena penyakit kanker So among genetic risk there are actually certain inherited conditions So things like the most famous one is obviously the one made famous by Angelina Jolie Which is a breast cancer mutation called the BRCA mutation If you have that mutation then you have a higher risk of getting things like breast cancer And ovarian cancer But there are also other types of inherited genetic risk Things like Lynch syndrome which increases your risk of getting colon cancer And a few other types So if you happen to have a strong family history of certain types of cancer You may be at a risk of having one of these inherited types of genetic risk Untuk faktor-faktor genetik yang diturunkan ada beberapa jenis Mungkin pemirsa masih mengingat beberapa waktu lalu Angelina Jolie juga dikabarkan menerita penyakit kanker Jenis kanker yang didirita oleh Angelina Jolie ini terkait dengan faktor genetik yang diwariskan Terutama pada kasus BRIC Tetapi ada juga jenis genetika yang lain seperti pada Lynch syndrome yang sangat berbeda Now, these days the good news about genetic risk Is that we are actually able to test quite accurately Whether patients have these genetic conditions So these can be done through blood tests Through even tests on just the saliva And often you will need to talk to a doctor Or a genetic counsellor Before you do these tests Because there are what we call implications On you if it turns out that you do have this genetic risk And also your family But these tests are available these days Syukurnya beberapa saat-saat ini Kita sudah memiliki di dunia kedokteran Tes genetika Yang dapat dilakukan Baik itu melalui pengambilan cakal darah maupun saliva Tetapi untuk menentukan jenis tes apa yang cocok untuk anda Consuling dengan dokter ahli kanker maupun genetika Dibutuhkan sebelum anda mengambil keputusan jenis tes apa yang ingin anda hadir Okay Okay, next I will talk about risk factors that are from the environment Okay Now the most common risk factor obviously Is one that we all know about The most common cause of cancer is still smoking Okay So smoking if you smoke don't Okay As long as you smoke you will have a higher risk of getting cancer The more you smoke the higher your risk of getting cancer And not just lung cancer but many different types of cancer The good news also about smoking is that when you do stop your risk of getting cancer There's a link to smoking will decrease immediately Okay Ini adalah hal yang selalu di atviz yang selalu disampaikan oleh para dokter bahwa Jika anda merokok sebaiknya anda berhenti sekarang Karena Studi ilmiah telah menunjukkan begitu banyak bukti bahwa Rokok sangat terkait dengan perkembangan kanker Jadi kalau anda sekarang masih merokok Tolong berhenti sekarang The next other risk factor that we need to talk about is also quite well known as alcohol Okay So if you drink a lot of alcohol you tend to have a higher risk of getting cancer So do limit your amount of alcohol intake The more once again light smoking the more alcohol you drink The more likely you The higher your risk of getting cancer Jadi faktor selanjutnya adalah konsumsi alkohol Sama seperti dengan merokok Semakin banyak konsumsi anda Semakin banyak anda mengonsumsi alkohol Seperti anda mengonsumsi rokok Semakin tinggi risiko anda terkena kanker Jadi perhatikan konsumsi alkohol Anda agar tetap pada keadaan yang rendah Okay Now the third risk is actually something that not known to many people But chronic infection is actually a common risk of getting cancer So some common infections or chronic infections that do lead to cancer Are infections like HIV, Hepatitis, and HPV Jadi selain konsumsi alkohol dan merokok Ada faktor lain yang jarang orang ketahui yaitu risiko penyakit infeksi Dua beberapa jenis penyakit infeksi Seperti HIV, Hepatitis, dan Pimum Bapinum Virus atau HPV Merupakan faktor risiko yang dapat mengarah kepada anda terkena kanker Okay And then the next life, the next risk factor is lifestyle So if you tend to be inactive And you are, you know you, especially if you are obese Because you are inactive and not eating well That does increase your risk of getting cancer as well Dan faktor selanjutnya yang dapat meningkatkan risiko anda terkena kanker Adalah ketika anda tidak cukup melakukan aktivitas fisik Atau anda memiliki kebiasaan olahraga Jarang berolahraga dan kebiasaan terlalu banyak duduk atau kurang bergerak Jadi pastikan anda cukup berolahraga Okay And then we move on to the next risk factor Which is chemical exposure Now there are certain chemicals Some very well known to cause cancer The most, perhaps the most well known one is asbestos Which can lead to a type of lung cancer part mesothelioma But there are a few other types of chemicals as well If you have been exposed to these type of chemicals It can increase your risk of getting cancer And exposure terhadap substansi atau ZZ kimiawi Senyawa kimia juga dapat meningkatkan risiko anda terkena kanker Okay Now, and then we will Obviously there are many other risk factors But I will not talk too much about them Feel free to ask your questions if you have any But we will have to talk about this one Because everybody loves to know And it is diet So diet is linked to cancer Now, but there are not many types of food Exact foods that cause cancer But we can look at that in terms of food groups Now the most common culprits Or in terms of diet that cause cancer Is number one is just processed food So especially your processed meats You know, fried, fatty, oily kind of foods And also, you know, perhaps just high sugar intake Okay Okay Jadi, kita saat ini sedang membahas Faktor risiko yang dapat meningkatkan Risiko anda terkena kanker Tadi kita sudah membahas tentang Rokok, kemudian alkohol juga Biasaan kurang berwarna raga Nah, faktor berikutnya tidak kalah penting adalah Faktor diet Atau makanan yang anda asuk Makanan yang anda konsumsi Nah, diantaranya Jenis makanan yang paling berkontribusi terhadap Meningkatnya faktor risiko terkena kanker Adalah makanan dan kemasan yang diproses Seperti makanan dengan berpengawet Kemudian makanan yang diolah dengan deep fried Atau digoreng dengan minyak yang dalam jumlah sangat banyak Kemudian juga makanan yang mengandung zat kaksinogen yang lainnya Nah, bagi anda yang baru bergabung bersama kami, pemirsa Saat ini kita sedang berada dalam live Facebook session Dengan Dr. Yip membahas risiko Kemudian juga kondisi penyakit kanker Di dunia maupun di Indonesia Kemudian jika anda memiliki pertanyaan selama Facebook live session ini Anda dapat meninggalkan pertanyaan anda di kolom komen Facebook live session ini Okay, so next we will talk a bit about cancer prevention Now, cancer, it can be prevented What we do know that, you know, staying active, eating well, not smoking I'm not doing all those preventable risks Because all that will lower your risk Now, but at the end of the day The more effective way of making sure you deal with cancer properly Is what we call cancer screening So, cancer screening is a way of doing an early test To pick up the cancer in its early stages And why is that important? Because if you pick up cancer early The chances of curing the cancer are extremely high So, I'll talk a little bit about what are the common cancer screening that we can do So that in case you are unfortunate enough to get cancer We can pick it up early And we can most of the time cure cancer when it's picked up early Tentu saja dengan meninggalkan atau menjauhi faktor risiko yang kita diskusikan di awal Seperti merokok, mengonsumsi alkohol, kemudian kurang praktisas fisik atau berolahraga Dan mengonsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan berpengawet Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena kanker Terutama dalam dunia kesehatan kita mengenal yang namanya screening kanker Jadi dengan screening kita dapat mengetahui lebih awal Kanker apa yang kita berpotensi terkena Kemudian kita bisa berkonsultasi dengan dokter Untuk menentukan terapi apa yang tepat untuk jenis kanker yang kita berpotensi terkena Terima kasih telah menonton! So the first cancer screening that we will talk about is mammograms Now why mammograms? Because breast cancer is the most common cancer among females in Indonesia Now the thing about breast cancer is that it is also one of the most curable cancers It is picked up early And the way to pick it up early is through mammograms Now if you are a female, 50 years old and above You should be having a mammogram once every 2 years And even if you are between 40 to 49 And you have a strong family history of breast cancer You should consider seeing your doctor And you may be advised to go for mammograms even from 40 years old onwards Di antara pasien dari Indonesia terutama pasien wanita Kasus tertinggi yang terhadap kanker yang paling sering terjadi adalah kanker payudara Nah sebenernya kanker payudara ini dapat dicegah dengan Atau dideteksi secara dini dengan melakukan screening kanker Melalui metode mammogram ya dengan mammogram Untuk mereka yang berusia antara 40 sampai 49 tahun Cukup melakukan mammogram setahun sekali Dan itu pun jika ada risiko Tetapi untuk yang berusia 50 sampai 69 tahun Mammogram ini dapat dilakukan setiap 2 tahun Okay and next another cancer screening that you may have to do is lung cancer screening Why? Because lung cancer is the most common cancer among males in Indonesia Now for lung cancer screening it's a bit more selective Because not everybody is going to get lung cancer But if you are at high risk of getting lung cancer Namely if you are a smoker And if you are about 55 year old Then you should be doing what we call a low dose Which is low radiation dose of CT scan of the chest once a year Okay, untuk pasien pria jenis kanker yang paling sering derita diantaranya adalah kanker paru Nah untuk melakukan screening terhadap kanker paru ini Pasien yang memiliki faktor risiko tinggi Terutama mereka yang merokok itu perlu melakukan screening lebih awal Setelah mereka merokok juga mereka yang berusia sekitar 55 tahun ke atas itu perlu melakukan screening Nah screening ini dilakukan dengan menggunakan metode low dose CT scan low dose Di sini artinya dosis rendah pada radiasi yang diberikan Nah dengan CT scan ini dokter akan bisa menilai tingkat risiko terkenanya kanker pada pasien laki-laki tetap Okay, now there are other cancer screening programs Things like colon cancer screening, cervical cancer screening as well But I won't spend too much time talking about that Because we want to leave some time for questions So maybe we, I do another second part of the lecture And we'll talk about breast cancer and lung cancer But I wonder whether we should spend some time just addressing some questions now For sure So kita akan cukupkan sampai sekian dulu untuk belajar dari Dr. Yip Karena kita sudah berdiskusi tentang kanker paru, kanker payudara Kita akan coba ambil beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komen Facebook kami So let's see if we receive some questions Okay Okay, jadi ada pertanyaan yang pertama Halo dokter, saya ingin bertanya Saya seringkali beraktifitas di ruangan Apakah dengan menggunakan sunscreen akan membantu saya mengatasi kanker kulit? Itu pelayan pertama So we have three questions coming on now Okay I'd like to address the first question first Yeah This in regards to skin cancer Okay So this patient has concern about being active in outside activity Yeah If he or she happens to work outdoors Yeah What is the likelihood to develop cancer and how to prevent that? And whether to start using sunscreen or applying sunscreen is helpful for this situation Okay Alright So it's a very good question Skin cancer is a common cancer Often among the top 10 cancers in many countries of the world Now the problem with skin cancer especially within Indonesia and even places like Singapore Is a lot of people think that they will not get skin cancer Because they actually think that skin cancer is only among the fairest skin people like the Caucasians And that's not true Because even darker skin people like Asians They can get skin cancer as well So it's important to skin cancer is very preventable And the way to prevent it is to protect yourself from the sun Because skin cancer is strongly linked to sun exposure Especially to what we call ultraviolet ray exposure So the most effective way to prevent skin cancer is to protect yourself from sun exposure So even if you are in a place like Indonesia, Singapore, Asia where you think that there's not much sun exposure You have to wear sunscreen And the level of sun protection factor what we call SPF is also very important Most places would advise at least an SPF 30 and even up to 50 Because that then prevents, gives you adequate sun protection And also cover yourself as much as you can And try to minimize the time in which you are exposed to the sun So generally the highest amount of UV exposure is between 10 to 4 o'clock So if you can avoid being outdoors at those times Then you try to But if you can't then make sure your sun exposure wear a hat or a cat Hmm, okay Jadi memang ucung untuk menghindari kanker kulit adalah mengurangi exposure atau paparan dari matahari langsung Karena matahari langsung mengandung UV yang sebenarnya atau ultraviolet yang bisa dicegah dengan menggunakan sunscreen Yang biasanya dalam bentuk body lotion Dan sangat penting bagi anda untuk mengetahui tingkat dari SPF dari atau sun protection factor itu tersebut yang ada atau dapat anda temukan di sunscreen anda Sehingga anda tahu jika sunscreen tersebut efektif untuk anda Tetapi pada intinya adalah mengurangi paparan sinar matahari adalah hal yang paling penting Jika anda berada di luar ruangan, pastikan anda tidak mengurangi paparan dari sinar matahari Terutama matahari yang bersinar antara pukul 10 sampai jam 4 sore Kalau anda terpaksa, pastikan anda memakai topi atau pakaian yang proper Pakaian yang dapat menutupi area kulit anda selama anda beraktifitas di luar ruangan Oke, jadi saya ada pertanyaan lain yang akan datang Ya, ada banyak dari mereka Bagus Pertanyaan kedua adalah Sebenarnya anda mengatakan ini, tapi mungkin anda akan mengurangi mereka Pertanyaan yang berikutnya adalah Apakah makanan yang digoreng dengan minyak yang banyak yang berkontribusi terhadap kanker So, this particular audience wants to know whether deep fried food that is being fed on fatty, oily Are contributing factors to So, there is a little bit of a link between deep fried food, fatty food, oily food and cancer So, now I think it is impossible to avoid it completely But my advice is always just to reduce your intake of fatty food and oily food You can take it once in a while If you take it, don't feel guilty about it But in general try not to take too much of it Oke, jadi pada prinsipnya memang ada hubungan antara makanan yang digoreng atau makanan berminyak Itu dengan berkembangnya penyakit kanker Tetapi tidak begitu besar pengaruhnya Lagi-lagi selain faktor makanan ada faktor lingkungan dan genetik yang pengaruhi perkembangan sesuatu Tapi betul memang makanan yang berminyak atau digoreng itu berpengaruh Oke, so, we have another question This one relates to skin cancer as well So, this patient concerned about whether birthmark Has to do with the potential to develop skin cancer Jadi, try yang berikutnya adalah tentang tanda lahir Apakah tanda lahir seseorang itu menjadi indikator seseorang akan menderita kanker kulit So, maybe you have to answer for this question So, in general, birthmarks are generally safe Most birthmarks are safe Now, but with any skin lesion or skin spot What we always advise is When you look at your skin You look out for new skin spots That weren't there before and observe it And any skin spot Even if you had it for a long time But if it's growing Then you also have to show you to see a doctor So, look out always for new skin spots As well Even if they are old skin spots And they are growing Then you should see your doctor about it Jadi, pada prinsipnya untuk birthmark atau tanda lahir itu Anda tidak perlu khawatir Karena biasanya mereka aman dan bukan faktor risiko dari kanker kulit Tetapi untuk tahi lalat atau tanda-tanda kehitaman yang meluas Yang muncul di kulit anda di kemudian hari Ataupun muncul ketika anda kecil Selama dia meluas Anda perlu berpikir bahwa ini ada kemungkinan terkena kanker Dan untuk memastikannya anda perlu berkonsultasi dengan dokter ahli kanker Atau terlebih dahulu ketemu dengan dokter ahli kulit Okay And next question is about Why cancer treatment This particular treatment is chemotherapy Tend to be expensive And then Actually, how effective is chemotherapy itself? Maybe you can explore Okay Alright So, good questions Let's talk about effectiveness of chemotherapy 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 Is not easy Right It is It can be expensive And it does have side effects But the reason why You know We're still using it Is that it is effective You know Cancer is not An easy Sickness to treat And Because it's not an easy sickness to treat Unfortunately It does require fairly strong drugs And chemotherapy tends to be quite a strong drug But it works You know We have used chemotherapy for over 50 years now You know And generally chemotherapy drugs have gotten better And more importantly When we've done all Many multiple trials You know Hundreds and hundreds of trials And it's well proven That chemotherapy works So it is effective Across many different types of cancer Now chemotherapy obviously Is Has been around for a long time There are many more effective ways Even newer ways of treating That are not necessarily chemotherapy these days There are tablets There is new things like immunotherapy as well And we can talk a little bit about that later on Okay But Basically chemotherapy Is still being used Because It is effective And it actually helps to Cure cancer in many cases Or To certainly get rid of cancer And And It can also Shrink cancer And prevent it from Spreading So it works Okay So It is effective Now in terms of cost Chemotherapy Can be expensive Compared to You know Other drugs Like antibiotics Is because They do tend to take a longer time To Do Many trials Testing Maybe thousands of patients All over the world Before a drug Is finally approved To be used And because A lot of these trials Do take a lot of investment In terms of money To be done Often These drugs Can then be more expensive When they are finally available To be used Baik Jadi pertanyaan selanjutnya Adalah Apakah Kemoterapi Merupakan Terapi Atau terkena efektif Untuk penyakit kanker Jawabannya Ya Karena Studi ilmiah Membuktikan bahwa Kemoterapi adalah Salah satu Pendekatan Untuk pengobatan Kanker yang paling efektif Nah Kemudian Ketika ditanya Mengapa Cenderung mahal Karena memang Untuk mengembangkan Kemoterapi Pengobatan Kemoterapi ini Dibutuhkan Uji klinik Dan Uji Klinik yang Begitu panjang Tahapannya Untuk memastikan Keamanan Pasien Selain dari Kemajuran Obat tersebut Memang Proses uji klinik Atau pengembangan Obat kemoterapi ini Berbeda dengan obat yang lain Misalnya Antibiotik Mulai dari Prosesnya yang lama Kemudian Metodenya yang Sangat Sophisticated Menyebabkan Investasi dalam Pengembangan Obat kemoterapi itu Menjadi Relatif lebih mahal Daripada Pengobatan yang lain Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Kanker payudara adalah Keamanan Tidak Sekarang Tidak 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 So the main thing is that if you feel a lump that is not going away after a month, or it's getting larger, you have to see your doctor. So breast lumps are something that females should watch out for. You can also learn how to do breast examinations. And most doctors will be able to teach you how to do a proper breast examination to look out for lumps. So lumps are the most important thing to look out for. Nipple discharge as well, especially bloody nipple discharge can be a symptom of breast cancer, changes around the skin, around the breast as well, or an itchy rash of the nipple. Now, so these four symptoms are the most common types of symptoms of breast cancer. Now, pain is also possible, but often pain is often not related to breast cancer, but obviously it can be as well. So most women present with breast pain and often, thankfully most of the time it is not breast cancer, but the main thing you look out for are lumps, nipple discharge, skin changes, and itchy rash of the nipple. Oke. Jadi, Dr. Andri bah just để dia mengaparkan tentang kondisi yang bisa menjadi perhatian bagi para wanita atau ibu-ibu namun gadis untuk mencari tahu, apakah ia sedang terkena atau berpotensi terkena payudara. pertama gejala kanker payudara ini dapat diketahui secara mudah sebab hal yang paling sering muncul adalah benjolan payudara mungkin ketika Anda merasakan benjolan Anda bisa dapat dengan segera menemui dokter kemudian dokter dapat menyarankan Anda untuk selanjutnya jika ini bukan merupakan potensi kanker payudara Anda bisa melakukan secara rutin pemeriksaan payudara sendiri atau sadari tetapi jika jenis dari perkembangan menuju panker payudara Anda selanjutnya akan mendapatkan terapi dari dokter nah selain benjolan payudara, hal yang perlu Anda waspaidai adalah adanya cairan yang keluar dari puting terutama jika cairan ini bentuk wujudnya seperti nanah dan perdara nah ini yang perlu patut Anda amati dan menjadi concern ketika Anda para wanita, ibu-ibu atau gadis yang memiliki benjolan di payudara lalu ada cairan yang keluar dari puting baik dengan nanah maupun dengan darah kemudian selanjutnya adalah perubahan kulit biasanya perubahan ini dalam bentuk kerutan di sekitar area payudara dan yang selanjutnya adalah warna kemerahan dan rasa gatal jika Anda memiliki benjol payudara, kemudian cairan yang keluar dari puting kemudian adanya perubahan kulit, warna kemerahan dan rasa gatal Anda patut mencurigai kondisi ini sebagai fase dari panker payudara dan Anda harus segera bertemu dokter nah kadang nyiri payudara juga merupakan salah satu tanda dari panker payudara tetapi kejadiannya sangat jarang jadi yang lebih utama jika bukan penjolan payudara dan adanya cairan yang keluar dari puting payudara dengan perubahan kulit, Anda mulai bisa mencurigai bahwa ini adalah hal berjara dari panker payudara ok, thank you the next thing to think about breast cancer is obviously risk factors now the main risk factors for breast cancer include things like age the older you are the higher your risk of getting breast cancer family history so if there are other people in the family who have had breast cancer before that might increase your risk of getting breast cancer your reproductive history in general you may have a higher risk of having breast cancer if you never had children before likewise on the other hand if you have had children before that does reduce your risk of getting breast cancer and then also lifestyle factors obesity and inactivity are also linked to your risk of getting breast cancer ok, topik selanjutnya yang dibahas adalah tentang faktor risiko terkena payudara usia yang semakin menua itu meningkatkan risiko terkena payudara selain itu riwayat keluarga tentunya ketika anda memiliki anggota keluarga yaitu ibu atau nenek yang memiliki riwayat terkena angkat payudara anda perlu lebih waspada terhadap risiko terkena angkat payudara faktor berikutnya adalah konsumsi makanan atau jenis-jenis makanan anda konsumsi kemudian riwayat kehamilan pada wanita yang belum pernah hamil risiko terkena angkat payudara ini lebih tinggi dibanding dengan mereka yang sudah pernah hamil terlanjutnya adalah obesitas atau biaya hidup sedentari ketika anda mengalami kegemukan dibanding mereka yang tidak kegemukan anda yang mengalami kegemukan ini memiliki risiko terkena angkat payudara lebih besar jadi untuk mencegah kemunculan atau mendeteksi secara dini kemunculan dari kapal payudara lagi-lagi dokter dip mendekankan bahwa screening dengan mammogram itu sangat disarankan terutama jika anda sudah berusia lebih dari 50 tahun ok, and the reason why you must do your mammogram is that because if you do a mammogram you're more likely to pick up breast cancer early and breast cancer is one of the most curable cancers if you pick it up early so even though it's common, almost 90% or more than 90% of breast cancer are curable when they're picked up early jadi yang paling penting dari mammogram adalah mammogram ini memungkinkan anda untuk mendeteksi secara dini kanker payudara nah, yang paling menarik dari terapi atau pengobatan kanker payudara adalah semakin awal anda mendeteksinya semakin awal pengobatan dilakukan, semakin besar kemungkinan untuk disembuhkan sama sekali jadi kanker payudara ini dapat disembuhkan I would like to confirm once more so, if you find or detect breast cancer at early stage, there is still possibility that you can cure it? yes, absolutely, so more than 90% of early stage breast cancers are curable jadi, dokteria menekankan bahwa lebih dari 90% kanker payudara yang dideteksi secara dini dapat disembuhkan ok, so we'll talk a bit about the treatment of breast cancer as well now, treatment of breast cancer, a lot of patients think, oh, it's just surgery and it's not, the treatment of breast cancer is what we call a multidisciplinary approach often, you will need surgery, you may need chemotherapy, you may need radiation treatment, and you may need hormonal treatment as well and it could be combined? often, sometimes combined, or sometimes one after the other, sequential ok, jadi terkait dengan terapi atau pengobatan kanker payudara, banyak yang berfikir pengobatan harus dilakukan dengan tindakan bedah tetapi tidak selamanya seperti itu, karena saat ini lebih banyak kasus yang kanker payudara yang bisa ditangani dengan kemoterapi atau kombinasi bedah dengan kemoterapi, juga dengan tindakan lain seperti terapi radiasi dan terapi hormonal beberapa yang dilakukan, kombinasi ini terutama dilakukan secara serial atau setelah satu jenis tindakan kemudian terkait dengan kemoterapi, kemudian terapi hormonal ok, so we'll talk a little bit about surgery now, surgery, there are two main types of surgery that a patient with breast cancer may have to do one is a mastectomy, mastectomy is a removal of the whole breast or you might have a lumpectomy, which is you remove only the part of the breast that has the cancer now, some patients actually think that a mastectomy is better, it is not ok, in these days it's well proven that a lumpectomy together with radiation will produce just as good results as a mastectomy but usually if a patient has breast cancer, this will be the two options available to them the mastectomy which is the removal of the whole breast or a lumpectomy with radiation ok, jadi untuk kondisi angker payudara biasanya tindakan yang dilakukan ada dua antara mastectomy atau lumpectomy banyak yang berpikir bahwa mastectomy ini lebih efektif daripada lumpectomy tetapi sebetulnya tidak begitu mastectomy yang merupakan pengangkatan payudara secara keseluruhan ini tidak kemudian lebih, selalu lebih efektif dibanding lumpectomy semakin hari semakin banyak kasus ditemukan bahwa tindakan lumpectomy yang dikombinasikan dengan radioterapi itu lebih efektif daripada mastectomy itu sendiri ok, now but like i said, sometimes after surgery some patients might need more treatment now how do we decide who needs more treatment so often the patient where you have to see a breast cancer specialist who will look at the type of breast cancer that the patient has the stage of breast cancer as well as other things like maybe a patient's age or whether they are healthy enough whether they have other diseases and when they combine all this often we will decide what is the risk of this patient's breast cancer relapsing now if that risk is quite high often these patients will need a bit more treatment to prevent the cancer from coming back ok, now pada beberapa pasien yang telah menjalani tindakan bedah atau radioterapi kadang peluang untuk terjadinya kanker ulangan untuk kanker yang berulang itu masih ada nah pada kondisi seperti ini pasien biasanya perlu dievaluasi sekali lagi tentang jenis kanker rupai darah yang didilita seperti apa stadiumnya seperti apa kemudian kondisi usia maupun kesuburannya jadi cara mempengaruhi tindakan terapi lanjutan setelah tindakan terapi atau pengobatan yang dilakukan sebelumnya ok so now what are the types of breast cancer now there are many different types of breast cancer but in general we break the types of breast cancer the four main types the hormone receptor positive type the hormone receptor negative HER2 positive type the hormone receptor positive HER2 receptor positive and the triple negative types so each depending on the type of breast cancer you have each is of a different level of agresiveness some like the HER2 positive breast cancer and the triple negative breast cancer are more aggressive and often will need more treatment some like the hormone receptor positive type tend to be a bit less aggressive they may not need chemotherapy they may just need tablets ii jadi untuk tipuk aduan yang berbeda beda dibutuhkan jenis terapi atau pembatan yang berbeda juga beberapa membutuhkan terapi hormonal Seperti hormon reseptor positif atau HER2 negatif Kemudian hormon reseptor negatif atau HER2 positif Dan hormon reseptor positif atau HER2 positif Dan bisa juga digunakan terapi triple negatif Ini semakin ke bawah yang nampil di layar ini Artinya semakin, dalam nanda kutip, semakin keras jenis pengobatannya Now, we talk about the different types of treatment for breast cancer I'm not going to spend too much time also talking about all the different types But there are 3 main groups or types of treatment that we offer for breast cancer patients Like I told you, besides surgery and radiation But in terms of medical treatment There is chemotherapy that we all know about There is hormone therapy And obviously the newest type of treatment for breast cancer is what we call targeted therapy So often, the oncologist will have to look at the type of breast cancer that you have To decide what are the type of treatments that you need Untuk pilihan terapi kanker payudera sendiri, dokter perlu mengevaluasi jenis pengobatan yang anda butuhkan Apakah itu jenis terapi hormonal, kemoterapi atau targeted terapi Alright, so we move on from breast cancer We will talk a little bit about lung cancer Because as I said, that's the most common cancer among males in Indonesia Now, lung cancer, besides being the most common cancer among Indonesian males Is also the main cause of cancer death in the world So, you know, the amount of cancer deaths caused by lung cancer More worldwide than the amount of deaths caused by colon cancer, prostate cancer and breast cancer combined Jadi, kanker paru merupakan kanker tersering yang dialami Terutama oleh para pria, meski wanita tidak berisiko warnanya Nah, kanker paru ini merupakan penyebab utama kematian Dan kejadiannya di seluruh dunia Ini merupakan sekitar 13% dari kematian akibat kanker Dan jumlahnya di estimasi hingga 1,6 juta Dan ini jumlah yang lebih tinggi dari akumulasi kanker kolon, payudara, dan kanker prostat yang dikombinasikan Artinya, kanker paru-paru ini seperti yang tampil di tabel Itu sangat penting untuk Anda waspadai Karena kejadiannya yang sangat sering So, now the next slide that we're going to show you is a very complicated slide I'm going to explain it very simply It's a slide that I just wanted to show everyone To say that lung cancer, the treatment for lung cancer has improved tremendously Really, in the last, you know, 5 to 10 years Most of the advances in oncology have really been in lung cancer In the early 90s, and even only just more than slightly over 10 years ago There was very limited treatment options for lung cancer And most lung cancer patients, especially the late stage lung cancer patients Who only live about 6 to 12 months That has completely changed Because of all the new types of treatment that's now available for lung cancer So, the greatest advances have now been lung cancer And I spent a little bit of time talking about the different types of treatment available for lung cancer Okay, so slide berikutnya menunjukkan bagaimana perjalanan pengembangan obat kanker paru dari tahun 90-an sampai 2015 Mungkin sedikit nampak rumi, tetapi tabel ini ditujukan untuk memberikan ilustrasi bagi Anda Betapa pengobatan kanker paru merupakan jenis pengobatan yang berkembang paling pesat dalam kurum waktu sekitar 25 tahun terakhir ini Nah, Dr. Yip malam ini akan memaparkan sedikit tentang perkembangan pengobatan kanker paru Alright, so in order to know how to treat lung cancer Once again, the most important thing is in knowing what type of lung cancer a patient has So, you know, long time ago, like you go back 15-20 years ago We didn't know about many different types of lung cancer We used to classify lung cancer into what we call small cell lung cancer and non-small cell lung cancer But these days, it's very different Because of what we call molecular analysis, we're able to determine what type of lung cancer a patient has And we can determine the type of treatment that patient needs by finding out what type of lung cancer he or she may have Jadi, dahulu dalam sekitar 30 tahun yang lalu, sebetulnya pembagian terapi kanker sangat sederhana yaitu small cell dan non-small cell Tetapi sering berjalannya waktu, perkembangannya menjadi semakin cepat Jadi, seperti yang ada di slide, begitu banyak jenis biomarker dan terapi obat yang digunakan dalam pengobatan kanker paru So, on this slide here, what you see is just a simple graph of all the different types of lung cancer that may be possible that a patient may have And as you can see, there's a lot of different types of lung cancer And once we know the type of lung cancer, and we know what type of mutation is driving that lung cancer We often have effective targeted tablets or treatment that can target the type of lung cancer Nah, yang menariknya seperti yang saya sampaikan di slide ini, kita bisa melihat ketika beberapa, ketika kanker Anda memberikan, menunjukkan pada hasil pemeriksaan biomarker tertentu Seperti AFK mutation, AFK arrangement, ini Anda atau dokter, maksud saya mohon maaf, dapat menentukan dengan tepat terapi obat apa yang sesuai dengan jenis biomarker dari kanker yang Anda miliki Okay, now, so besides targeted therapy, there's also obviously now the most exciting breakthrough for oncology has been really in the, in for lung cancer And that's in using immunotherapy Now immunotherapy has in the last five years or so really been the main breakthrough in the treatment of lung, of all can, many cancers and especially lung cancer So last year, the guys who invented immunotherapy were awarded the Nobel Prize in Mester, and that's because of the huge advances that immunotherapy has brought in oncology Jadi yang menarik, perkembangan immunotherapy untuk pengobatan kanker paru belakang ini menjadi semakin berkembang Dan ini dibuktikan dengan tahun lalu penemuan dari immunotherapy ini mendapatkan penghargaan dari harian Nobel Prize So immunotherapy is quite complicated, but in very simple terms, it basically is a drug that goes into your immune system And it stimulates your immune system, specifically the cancer-killing part of your immune system, to be activated So the cells in your body, the immune system that are used to kill cancer cells are activated to kill the cancer cells So the drug itself does not kill your cancer cells, but it uses your immune system to kill the cancer cells Jadi pada prinsipnya untuk pengobatan immunotherapy ini adalah jenis pengobatan yang menggunakan obat yang dapat menyasar immune system anda secara langsung Dalam sistem immune anda, terdapat sel yang dapat diaktivasi untuk mampu melawan perkembangan sel kanker itu sendiri Jadi obat ini tidak melawan sel kanker secara langsung, tetapi mengaktivasi sel dalam sistem immune tubuh anda yang berpotensi untuk melawan sel kanker tersebut So in the last few years, all the breakthrough has been in immunotherapy So we now have a lot of new drugs for lung cancer, but also for many different types of cancer So I won't spend too much time, but we'll just show you the slide And you'll see that basically there's been a lot of development And there's now many different types of drug Immunotherapy drugs available for different types of cancers But in summary, we should talk about what immunotherapy is Why has it been so exciting? There's a few reasons One is that it's a very effective way of killing cancer cells Through using our own immune system Number two, it generally tends to have less side effects compared to chemotherapy Okay, and it's effective for many types of cancer And thankfully it also seems to produce for a group of patients A very long term or even possibly a curable response for very late stage cancers yang ditemukan pada pengobatan dengan imunoterapi ini dibanding dengan kemoterapi. Lalu yang terakhir adalah terjadinya relapse atau kanker berulang pada pasien untuk pasien kanker yang memiliki interdiagnosis kanker stadium lanjut ini jumlahnya lebih sedikit, jadi kanker berulang ini dapat ditekan ketika seorang pasien menerima pengobatan dengan imunoterapi. Jadi kanker berulang ini masih sukar untuk menghadapi, tetapi dengan semua terapi terapi terbaru dan mutasi terbaru, kanker berulang dan imunoterapi terbaru, ini menjadi kanker yang kita dapat mengurangkan lebih efektif pada saat ini. Jadi imunoterapi ini memang masih menjadi pilihan utama dan tentu tetap dikombinasikan dengan pengobatan yang lain. So, before we summarize talks about imunoterapi, treatment, and then the aspector and symptoms actually start to receiving more questions. Okay, let's do the questions. Ya, so the first question is selamat malam pak, jadi selamat malam dok, saya ingin bertanya bagaimana saya bisa tahu jika saya harus memilih kooperasi atau kemoterapi. Mungkin tadi sebagian sudah di bahasa dok, tapi akan saya sampaikan saya lagi. So, maybe once more this patient want to be assured about what is the right time to choose between surgical treatment or chemotherapy? Maybe you can... Okay, alright. Okay, so... That's a very general question. It depends on a lot of many things. It depends on the type of cancer you have. It also depends on the stage of cancer. Now, in general, it is not applicable to all cancers, but the earlier stage cancers will require surgery. Okay. The late stage cancers often will benefit more from chemotherapy. Okay, why? Because if it's early stage and it's only localized to one area, and we can take it out through surgery, then obviously the best way is to quickly take it out with the surgery. But in the late stage where the cancer has already spread to other organs, often even if you take out the place where the cancer already started, it has already spread to other places. So, you're still having some cancer cells left behind. So, often in those cases, you will need chemotherapy. Probably according to type, is there any particular division between which type of cancer you call it? No. So, in general, no matter what the type, those are the two principles. That if it's an early stage, you will need surgery. But in the late stage, you're more likely to need chemotherapy. So, before all, it's important to make a pain condition. You work as a human crisis. You act on clinic. You're the one secret療 breeding, but if you do have cancer cells… And, it fine. Any caso, I gender they have to deal with chemotherapy. However, when you reduce cancer cells weren't possible for cancer from any tension, But as simple as it happens, these presendeu cells, it might come from anxiety guides. Well, you're still being understood by chemotherapy or chemotherapy into other 전 genes. Kombinasi keduanya tetap dapat dilakukan pada yang sifatnya lokal namun sudah mulai menuju peluasa. Tapi kira-kira begitu perbedaannya ketika setangker masih localized atau masih bersifat lokal, tindakan bedah biasanya cenderung dipilih oleh dokter, sementara untuk yang sudah menunjukkan perluasa itu akan menggunakan chemotherapy lebih disarankan. Baiklah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Ok, tentang penyakit 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 penyakit? Sebenarnya, sehingga orang tua 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 In the 20s or in your early 20s or 30s it will be very uncommon but not impossible so you still have to look out for things like breast lumps and if you see an unusual breast lump even though you may be young and you think it's not it's not possible it is unfortunately possible so you still have to watch out for things like breast lumps Jadi pada prinsipnya secara umum akar payudara ini lebih banyak ditemukan pada wanita berusia rata-rata 60 tahun tetapi tidak menutup kemungkinan yang lebih dari itu mengalami akar payudara terutama sejak usia 40 risiko itu sudah mulai meningkat Meski demikian bukan berarti untuk wanita muda yang berusia 20-30 tahun itu tidak punya risiko terkena kanker payudara meski angkanya sangat kecil Ok so last question probably not too specific about unfortunately the patient hasn't addressed the area of the body area that impacted by tumor So she addressed that she is diagnosed with tumor and now she is not capable of she lost her sight and loss of hearing loss and eyesight but and then her question is whether he could get her sight again but it's not being explained clearly which part of the body area Yeah yeah so unfortunately cancer does cause you know bad problems like that you know now it's difficult to answer without knowing so much detail You know you know if it's once again it's you will have to look at things like the where the cancer is we'll have to do scans to see how why why the patient has lost her sight and hearing And the first thing we will often see that in a case like this is the can we actually do surgery to remove the cancer the part that's actually affecting the sight and hearing or whether we need to do radiation or even sometimes chemotherapy or some sort of tablets Now if that is possible then sometimes yes it may be possible for your sight and your hearing to improve once we've taken out the cancer from those areas Okay, okay Okay, okay. Jadi karena tidak ditentukan makasih tumornya di mana kita hanya bisa berasumsi bahwa tumor ini mungkin bisa diangkat dan dengan pengangkatan tersebut fungsi pendengaran atau penglihatan akan kembali Yang terakhir adalah apa yang terjadi apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penglihatan anda kembali ketika anda di diagnosis menderita tumor Nah pertama tumor ini menyebabkan anda kehilangan pendengaran dan penglihatan Nah jawaban dari dokter Gip adalah mungkin saja anda mendapatkan penglihatan anda kembali tetapi perlu ditentukan secara langsung melakukan pemirsaan fisik dan melakukan CT scan dan pemirsaan lainnya untuk memastikan di mana lokasi tumor itu berada Jadi sekali lagi bagi pemirsa yang baru saja bergabung atau sudah bergabung sejak awal Sesi siaran langsung Facebook ini adalah kami berdiskusi tentang kondisi penyakit kanker yang banyak dirita oleh pasien di Indonesia, orang-orang di Indonesia Dan disini kami menjawab beberapa pertanyaan bagi anda yang sudah sempat mengajukan pertanyaan beberapa kami sudah jawab barusan Tetapi bagi yang belum sempat anda tetap bisa mengajukan pertanyaan di kolom komen kami Atau jika anda betul-betul membutuhkan konsultasi secara langsung dengan dokter Kami dapat membantu anda melalui layanan online Smarter Health Untuk membuat janji bertemu atau janji konsultasi dengan dokter unggulan, dokter top di rumah sakit unggulan Baik di Malaysia, Indonesia maupun Singapura Dan sesi Facebook, siaran langsung kali ini Smarter Health bekerjasama dengan IKAN SOC Sebuah klinik praktik bersama dokter ahli onkologi atau ahli kanker di Singapura So, mungkin sebelum ini, anda mempunyai sesuatu untuk mencapai sesuatu untuk mencapai sesuatu I think that with anything to do with cancer, cancer is not an easy disease And anyone who has ever been affected by it or has family or friends affected by it will often be quite deeply impacted by it The main thing to know is that cancer treatments have improved a lot Chemotherapy is not what many people think it is It certainly has improved a lot and certainly often in many cases these days for many cancers There are new treatments aside from chemotherapy that are a lot less toxic that are available So, it's important to still seek a good professional opinion of your cancer If you have been affected by it or a family member has been affected by it Because there are certainly a lot of new treatments available Some of which are quite have very good responses Jadi, memang secara umum, kondisi penyakit kanker itu merupakan penyakit yang sangat berat Tidak hanya bagi pasien tetapi bagi keluarga yang merawat Karena dapat mempengaruhi kualitas hidup tidak hanya pasien tetapi juga keluarga dan rekan dari pasien dan lingkungan sekitarnya Oleh karena itu penanganan penyakit kanker ini perlu sangat, perlu tindakan yang sangat akurat, perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis yang tepat atau ahli kanker, dokter spesialis onkologi. Nah tetapi jangan lupa bahwa kanker itu tergantung stadiumnya dapat disembuhkan. Kemudian tidak seperti bayangan kebanyakan orang kemoterapi itu mengerikan saat ini kemoterapi terus berkembang semakin banyak temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa efek samping kemoterapi dapat ditekan. Nah bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut atau berkonsultasi secara langsung dengan dokter ahli onkologi, dokter ahli kanker di Singapura, Malaysia maupun Indonesia Anda dapat menghubungi smarterhealth.id Platform online yang menghubungkan pasien dengan dokter ahli di rumah sakit umpuran di tiga negara tersebut di Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Dan jika Anda berminat untuk berkonsultasi secara langsung dengan dokter okologi, ahli kanker di rumah sakit di Singapura, Anda dapat menghubungi ikon SOC dengan detail yang terdapat pada slide terakhir dalam sesi secara langsung Facebook live pada malam hari. Baiklah, I will check one more time if there is more questions to this, but if not we will, ah this one one very particular question, you still have some time? I think so, yes. So, what is the success rate of immunotherapy treatment for acute myeloid leukemia? Oh, okay. Yeah, yeah. For acute myeloid leukemia. Yeah, yeah, yeah. Um, leukemia is one of those cancers we tend not, we are not really, ah, using, well immunotherapy hasn't had as much breakthrough in leukemia or acute myeloid leukemia compared to chemotherapy and some other kind of drugs. So, it is acute myeloid leukemia, ah, treatments for it, ah, tend to still be mainly using chemotherapy, ah, but immunotherapy, ah, it's just only, it's, 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 it's not as a, ah, well, how to say, it's not one of the main treatments, ah, yet. Okay. Ya, okay. Ya, baik. Ya, baik. Jadi memang untuk kasus acute myeloid leukemia, seorang pemirsa mengajukan pertanyaan tentang perang immunotherapy untuk pengobatan acute myeloid leukemia atau leukemia myeloid akut dibanding dengan kemoterapi apakah lebih efektif? Tetapi memang jawaban dari dokter Yip untuk saat ini penyakit acute myeloid leukemia atau leukemia myeloid akut itu masih menitikberatkan, dititikberatkan pengebatannya atau terapinya dengan menggunakan kemoterapi. Oke, so that would be the wrap up of our session. Thank you so much for your time. Thank you. And we forward to discuss more with you. Okay. Thank you. Thank you. Americans like kesehatan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dan Salam Sehat. Terima kasih. Betul-betul-betul. Salam담. Selamat malam dan Salam Sehat. Thank you. Selamat malam dan Salam Sehat.